Sebagaimana ucapkan Imam Ahmad bin Alhamdulillah ketika kita datang oleh seseorang dari Khurasan, ada orang datang jauh-jauh dari Khurasan menemui Imam Ahmad, dia berkata, Ya Alhamdulillah Qasabtuka min Khurasan as'aduka an mas'alatin Wahai Abu Abdillah, Abu Abdillah itu nama kunyah Imam Ahmad bin Ambal Aku datang menemuimu dari Nabi Khurasan untuk bertanya kepadamu tentang suatu pertanyaan satu permasalahan, satu yang melanggar silahkan tanyakan Ternyata pertanyaan pertanyaannya apa? Mata yajidul handu ta'barraha Kapankah seorang hamba betul-betul akan merasakan nikmatnya istirahat? Kita katakan istirahat kembangan tapi pikiran tak kemana Ya kan? Badannya aja istirahat tapi pikirannya gak istirahat Ini dia bertanya kapan seseorang betul-betul merasakan nikmatnya istirahat? Tata Imam Ahmad Indah awal kadamini Allah ha'afil jannah Yaitu karena pertama kali dia mengirjakan kakinya di surah Baru bisa istirahat Ya? Jelas ya? Jadi itu makna ayat yang keempat Laqwa da'fala qanal insana fi qabada Ini surah Allah Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kebahayaan Hanya saja orang-orang yang beriman tentu mereka di anugerah ini iman oleh Allah s.w.t Ya? Dengan syukur dan sabar Ya? Makanya apakah ini mencakup keseluruhan manusia sejarahmu? Ya? Karena kenyataannya memang begitu Semua manusia mengalami kebahayaan Mau muslim, mau kafir Laki-laki kayak perempuan kayak Mau yang tua, mau yang muda Ya? Yang kaya maupun yang miskin Raja, presiden, Perdana negeri ataupun rakyat celaka Semua orang Mengalami kebahayaan Tidak ada kelezatan yang sempurna Jadi jangan dikira orang-orang yang memiliki jabatan pentinggi Perjatan Ada orang yang kaya Yang diberikan kenikmatan duniawi Seakan-akan semuanya dia miliki Dia akan merasakan kenikmatan yang sempurna Tidak ada Tetap saja Bahkan Kelihatan Wahirnya saja dia hidupnya bahagia Ya? Terkadang kita ketemu orang yang menurut kita kaya raya Semuanya punya Tapi ketika bertemu Ketika berjumpa Dekatnya Di mana ini menghasilkan air Nah Ini menunjukkan secara umum manusia ternyata mengalami kebahayaan Tidak ada yang merasakan kelezatan yang sempurna Dan peristirahat dengan sempurna Kecuali di surga nanti Itu pendapat pertama Ini al-Iqsa mencabuk manusia secara umum Pendapat yang kedua Mengatakan al-Iqsa yang dimaksud adalah Orang-orang kafir saja Sebagaimana kita sebutkan Seguruh kata al-Iqsa yang terdapat dalam surat-surat makiyah Itu ditujukan untuk orang kafir Gitu ya? Nah ini pendapat yang kedua Jadi yang dimaksud Manusia yang senang biasa mengalami kebahayaan adalah orang-orang kafir Makanya dikatakan Ya mereka itu Apa? Dunia ini surganya mereka Iya surganya mereka Walaupun mereka hidupnya perlu dengan kebahayaan Itu surga Maksudnya apa? Masih mending Dibandingkan kebahayaan nanti yang akan mereka rasakan di akhirat Lebih terserah Maksudnya Ya Ya Maksudnya ada dua pendapat Ya Ada pun orang-orang yang beriman Memang Di uji juga Ya Bahkan Semakin tinggi kadar keimanan seseorang Ya semakin berat ujiannya Ya Ya kan? Ya Nah Tapi ya ujian-ujian yang di alami alam beriman itu banyak hikmahnya Menurunkan dosa-dosanya Menangkat kerajaan Dan seterusnya Ya Dan mereka akan menikapinya dengan Sabar Atau lebih dari itu Dengan Ridha Dan yang paling istimewanya dengan Syukur Dan Based Itulah Alors De